Intro Dalam rangka meningkatkan kompetensi kepegawaian dan menjalin kekompakan antar pegawai pada tanggal 1-3 September 2022 lalu, Balai Dekat Gaman Palembang menyelenggarakan kapasiti building di Hotel Novo Hotel Bandar Lampung. Kegiatan yang melibatkan segenap pegawai Balai Dekat Gaman Palembang ini bertajuk Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Balai Dekat Gaman Palembang serta pegawai Kementerian Agama dari beberapa satuan kerja Kementerian Agama di Provinsi Lampung seperti Winradin Intan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. Ketua Pelaksana Kegiatan sekaligus Kasubak Tata Usaha Balai Dekat Gaman Palembang Mumin SHI MSI menyampaikan kata sambutannya pada malam pembukaan sebelum kapasiti building dibuka langsung oleh Kepala Balai Dekat Gaman Palembang Direktar Haji Saifuddin SAG MSI pada Kamis Malam 1 September 2022. Terkenalkanlah kami melaporkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja SM pada diklat keagaman pada tahun 2022 sebagai berikut. Salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi atau lembaga adalah kinerja dan produktivitas seluruh bukawai. Pembukaan tersebut juga menjadi momentum dari Dekat Gaman Palembang untuk meluncurkan logo sekaligus tagline terbaru yaitu CINTA yang merupakan akronim dari Kimisteri, Integritas, Niat, Tanggungjawab, dan Amanah. Pembukaan terbaru Orang ketika sudah mencintai, dia akan menjaganya. Ketika sudah menjaganya, dia akan memuliakannya. Ketika sudah memuliakannya, dia akan menjadikan cinta itu rukunik. Jika cinta, demestri, integritas, niat, angku, dan amanah yang sudah terpatri pada diri kita masing-masing, yakinlah apa yang kita lakukan bukan hanya saja membawa maju organisasi yang kita cintai ini tapi tercata sebagai amal, ibadah, sebagai pengabdian, juga sebagai ASN Kementerian. Kegiatan di hari pertama ditutup dengan penanda tangan Fakta Integritas Bersama oleh seluruh pegawai Bali Dekat Gaman Palembang. Di hari kedua, kegiatan kemudian diisi dengan pembelajaran terkait strategi pembangunan zona integritas. Materi tersebut dibawakan oleh pembicara dari Balai Dekat Kegaman Semarang, yaitu Emita Hulvala, MVD, MSI, dan Ferry Kuniawati, SOS, MSI. Pengajuan untuk LKI dan bagaimana kita mengumpulkan eviden-eviden yang relevan seperti itu. Kemudian pengungkit dan hasil aturan baru dari Benarbe nomor 90 yang terakhir ya 2021 disitu tentunya ada beberapa bagian yang berbeda dengan sebelumnya dan nanti akan kita sampaikan apa sih perbedaan-perbedaannya. Kegiatan lalu dilanjutkan dengan Outbound Bersama yang dipandu oleh Gerakan Pramuka Kewarda Lampung. Outbound ini terdiri dari rangkaian beberapa games interaktif yang melibatkan segenap pegawai. Outbound tersebut bertujuan menjalin kekompakan, kekeluargaan, dan kerjasama antar pegawai Bali Dekat Kegaman Palembang tanpa memandang pangkat dan jabatan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan malam keakrapan sebelum akhirnya ditutup pada Sabtu 3 September 2022. Kepala Bali Dekat Kegaman Palembang menyampaikan harapan dan pesan-kesannya kepada seluruh pegawai Bali Dekat Kegaman Palembang yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini warna biasa. Tiga hari yang kita bisa menyatukan hati kita. Yakinlah, tidak ada yang sia-sia, tidak ada kewaziran dalam kegiatan ini. Ikhlas banyak milik positif. Selama kita melaksanakan ini, kita bisa berkembira bersama, segera kita mengakhiri. Terima kasih telah menonton!